Om Swastiastu Krama Bali sampai jumpa lagi dengan Abiyunik Salam Rahajang Rahayu selalu dalam keadaan sehat atas waru nugerah ketuhan yang maesah ide sangyang widi wasi Kali ini Abiyunik akan membahas tentang dinasti Warmadewa di Bali Seperti diketahui dinasti Warmadewa di Bali berasal dari kerajaan Sriwijaya Yang berpusat di Suwarnadwipa atau Sumatera Selatan Palembang dengan Raja Pertamanya Sri Sailendra Diceritakan Sri Kesari Warmadewa adalah Raja Pertama Kerajaan Bali yang juga disebut Kerajaan Singadwala Yang sudah memerintah pada sekitar abad ke-9 berkeraton di lereng Gunung Agung di Desa Besakih Beliau menggunakan Pura Salunding sebagai tempat pemujaan para dewata dan roh suci leluhur Karenanya beliau juga disebut Dalam Salunding Beliau juga memperluas dan memperbaiki kawasan Pura Agung Besakih Sri Kesari Warmadewa pernah mempunyai seorang patih yang bernama Jaya Katon Putra dari Sangyang Sidi Mantra Sakti yang leluhurnya adalah Yang Genijaya Berkedudukan di Belah Batuh yang diangkat sebagai patih pada tahun 907 Masehi Jaya Katon terkenal sebagai arsitektur dan mendirikan Candi Baraptu di Belah Batuh Kemudian menurut beberapa prasasti seperti Prasasti Belanjong, Prasasti Kutuh Disebutkan bahwa Sri Kesari Warmadewa sudah menaklukkan Kerajaan di Bali Utara pada tahun 913 Masehi Tapi sayang prasasti tersebut tidak menyebut nama Kerajaan yang dimaksud Setelah Sri Kesari Warmadewa digantikan oleh keturunannya secara berturut-turut yang masih memerintah pada sekitar abad ke-9 Yaitu Sri Ugrasena Warmadewa, Sri Tabanendra Warmadewa, Sri Chandrabayu Singha Warmadewa, Sri Wijaya Dewi, Sri Dharma Udayana Yang memerintah pada akhir abad ke-9 tepatnya tahun 989 Masehi Kemudian dilanjutkan oleh keturunannya yang memerintah sekitar abad ke-10 Yaitu Sri Marakata Pangkaja, Sri Walaprabu alias Anak Hungsu, Sri Nari Prabu, Sri Jaya Sakti Dan dilanjutkan oleh keturunannya yang memerintah sekitar abad ke-11 Yaitu Sri Jaya Kasunu, Sri Jaya Pangkos alias Sri Jaya Pangkos Arka Jalancana, Sri Arjaya Denjaya Ketana, Sri Eka Jaya Lancana, Sri Adikunti Ketana, Sri Masule Masuli Yang memerintah pada tahun 1178 Masehi sampai dengan 1255 Masehi Setelah abad ke-12, tepatnya pada tahun 1260 Masehi sampai dengan 1286 Masehi Bali diperintah oleh Raja Putri bernama Sri Adi Dewa Lancana Kemudian Raja Putri ditaklukkan oleh Raja Kerajaan Singasari Kertanegara Keturunan Dinasti Airlangga yang berasal dari Dinasti Warmadewa pada tahun 1286 Masehi Pada masa itu Kertanegara sudah mempunyai misi mempersatukan Nusantara Jadi misi untuk mempersatukan Nusantara oleh Raja Kertanegara sudah ada jauh sebelum adanya sumpah palapa oleh Patih Gajah Mada Yang isinya Patih Gajah Mada tidak akan memakan buah maja sebelum dapat mempersatukan Nusantara Di antara keturunan Dinasti Warmadewa yang menjadi Raja Ada beberapa Raja yang menonjol dan terkenal dalam pemerintahnya Di antaranya Sri Dharma Udayana, Sri Marakata Pangkaja, Sri Walaprabu alias Anak Wungsu, Sri Jaya Kasunu, Sri Jaya Pangus, dan Sri Masule Masuli Pada masa Raja Suami Istri Sri Dharma Udayana dan Sri Mahendra Data Terjadi perubahan besar-besaran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan di Bali Yaitu perubahan menyangkut polek sosbudak Yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama Beliau melibatkan catur sana atau empat bersaudara dari Pancatirta dalam pemerintahannya Yaitu Empu Kuturan, Empu Sumeru, Empu Gana, dan Empu Geni Jaya Melalui Empu Kuturan yang diangkat sebagai Senepati Beliau mampu menyatukan enam sekte agama Yang selalu menjadi masalah dalam keamanan dan ketertiban kerajaan Melalui Pasamuan Agung atau Rapat Akbar Yang dipimpin oleh Empu Kuturan yang terkenal dengan nama Samuan Tiga di Desa Bedahulu Dapat menghasilkan kesepakatan penting yang kita warisi sampai sekarang Yaitu diantaranya yang pertama adanya Pelinggih Meru dan Gedong dan Pelinggih lainnya Yang dibuat berdasarkan konsep Trihita Karana, Tri Angga, Tri Mandala, Hulu Teben, Astabumi, Astakosala, Astakosali, Bamakerti, Janantaka, dan lain-lain Yang kedua adanya Paham Trimurti yang memuja tiga Dewa yaitu Brahma Wisnu Siwa Yang ketiga terbentuknya Desa Pakraman Yang keempat terbentuknya Tri Kahyangan Desa sebagai wujud Paham Trimurti Yaitu Pura Desa atau Bali Agung tempat memuja Dewa Brahma Pura Segaru atau Pusah tempat memuja Dewa Wisnu Dan Pura Dalam Hulun Setra tempat memuja Dewa Siwa Yang kelima terbentuknya Sanggah Kemulan atau Rong Tiga di masing-masing rumah Yang keenam terbentuknya Agama Siwa Buddha Pada masa pemerintahnya Raja Sri Dharma Udayana dan Sri Mahendradatta Berhasil menyusun tata tertib desa Membangun Pura seperti Kayangan Tiga Saat Kayangan dan lain-lainnya lengkap dengan aturan upacaranya Yang tertuang dalam kitab Usana Bali Yang disusun kembali sekitar tahun 1433 Masehi Dan digunakan sampai sekarang Beliau juga membuat dan menyempurnakan Serta memperluas Pura Agung Besakih Dan Kayangan Jagat yang berjumlah 8 buah Yaitu Pura Besakih Sendiri Pura Lempuyang Pura Andekase Pura Gulawah Pura Batukaru Pura Beratan Pura Hulundanubatur Dan Pura Huluwatu Raja Suami Istri Sri Dharma Udayana dan Mahendradatta Mempunyai tiga putra Yaitu yang pertama bernama Sri Air Langga Yang kemudian menjadi Raja Kahuripan di Jawa Ketika pergi ke Jawa Sri Air Langga diiringi oleh Narutama Cucu dari Jayakaton Patih Raja Sri Kesari Warmadewa Sri Air Langga banyak menurunkan Raja-Raja Jawa Sri Marakata Pangkaja Menggantikan kedudukan ayahnya berikutnya Beliau memerintah masih memakai sistem pemerintahan ayahnya Dan menjaga serta memelihara Pura Besakih dan kayangan Jagat lainnya Seperti Pura Huluwatu, Pura Batukaru, dan lain-lain Sri Marakata Pangkaja digantikan oleh adiknya Sri Walaprabu alias Sri Anak Wungsu Yang memerintah melanjutkan pemerintahan kakaknya Sri Anak Wungsu menyelesaikan tempat pertapaan Gunung Kawi Yang dimulai oleh ayahnya Sri Udayana Yang sekarang menjadi Pura Gunung Kawi di Tampak Siring Dan menjaga serta memelihara Pura Kayangan Jagat Kemudian Raja berikutnya yang terkenal menghidupkan Dan kembali Hari Raya Galungan adalah Sri Jaya Kasunu Putra dari Sri Jaya Sakti Pada awalnya Sri Jaya Kasunu takut menjadi Raja Dikarenakan setiap yang menjadi Raja umurnya pendek Rakyat kegeringan atau terjangkit wabah penyakit dan hidupnya melarat Karenanya apa yang ditanam tidak subur atau terserang hama penyakit Sri Jaya Kasunu baru berani menjadi Raja setelah dalam Tapa Yoga Samadhinya Mendapatkan pawisik dari Betari Dalam Untuk menjaga dan memelihara perayangan serta merayakan Hari Raya Galungan Yang merupakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma Yang pengertiannya diambil dari nama Wuku Dungulan Yang berasal dari kata unggul berarti menang Yang dirayakan setiap 210 hari pada Hari Budha Klion Wuku Dungulan Dimana Hari Raya Galungan juga merupakan kelanjutan dari Hari Raya Pagarwesi Yaitu Hari Mawas Diri yang dirayakan pada Wuku pertama yaitu Wuku Sinta Dan hari yang sama dengan Hari Raya Galungan yaitu Budha Klion Yang menjadi pertanyaan mengapa dipilih Hari Budha Klion Sebab dinasti Warmadewa adalah penganut agama Siwa Budha Dimana Hari Budha merupakan Hari Dewa Budha Dan Klion merupakan Hari Dewa Siwa Kemudian 10 hari berikutnya setelah menang melawan kejahatan yang ada dalam diri Maka dirayakan Hari Raya Kuningan Yang merupakan Hari Kedamaian Dunia Yang jatuh pada Hari Tumpe atau Sabtu Kliwon Wuku Kuningan Sri Jayapangus adalah Raja Keturunan Dinasti Warmadewa Yang terkenal berikutnya Sri Jayapangus memindahkan keraton kerajaan dari Lering Gunung Agung Desa Besakih ke Desa Bedahulu Beliau pernah juga berkeraton di Kuta Kahuripan Panarajon Penulisan Yang sekarang bernama Puri Penulisan Kemudian beliau pindah lagi berkeraton di Dalam Balingkang Sekarang Puri Dalam Balingkang Perihal pindahnya beliau ke Puri Dalam Balingkang Dikarenakan beliau memperistri seorang gadis Cina yang sangat cantik Yang bernama Kang Chingwi Yang tidak mendapat restu dari Bagawantanya Yang bernama Empu Siwa Gandu Keturunan Empu Saguna Sehingga keraton Kuta Kahuripan Panarajon Penulisan Hancur Lebur di Terjang Badai Sri Jayapangus dan Kang Chingwi Dalam pemerintahnya sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Bersikap adil dan bijaksana Sehingga semua rakyatnya sangat sayang kepadanya Sebagai bukti tanda cinta Dari rakyatnya Rakyatnya mengabadikan beliau dengan membuat dua barong landung laki perempuan Di mana barong landung laki yang hitam lambang Sri Jayapangus Dan barong landung perempuan yang putih bermata sipit adalah lambang Kang Chingwi Keturunan dinasti Warmadewa yang terkenal berikutnya adalah Sri Masule Masuli Beliau memerintah pada tahun 1178 Masehi Sampai dengan tahun 1255 Masehi Selama 77 tahun Yang berkeraton di Pejeng, Bali Sri Masule Masuli menggantikan kedudukan ayahnya Batara Guru Adi Kunti Ketana Beliau membangun Pura Tirta Empul Sekitar akhir abad ke-11 Lengkap dengan pancuran Yang diberi tanda huruf Sumedang Karya Empu Angganjali Yang merupakan perayangan Batara Indra Sebagai perujudan Dewa Perang dan Dewa Penghujan Beliau juga membangun Pura Magening Yang merupakan perayangan Batara Yang Suci Nirmala Dan sebagai Maha Berasada Agung Beliau juga membangun Pura lainnya yang bisa selesai dalam waktu 3 bulan Yaitu Pura Ukir Gumang Pura Jampana Manik atau Gulingan Pura Alasarum atau Belahan Tirta Kamandalu Pura Panataran Wulan Pura Pusertasik Pura Manik Ngereng Yang semuanya dibangun berdasar pada konsep terdahulu warisan ajaran Empu Kuturan Lengkap dengan aci dan upacaranya berdasar atas aturan Yang tersirat dalam kitab Usana Bali Termasuk pula Weda Japa Mantra Yaitu Regweda, Yayurweda, Rancanaweda Serta Petunjuk Panglukatan atau Penyucian Yang merupakan warisan ajaran dari Empu Genejaya Sri Masule Masuli juga memperbaiki dan merampungkan perahyangan warisan terdahulu Seperti Pura Batu Madag di Besakih Perahyangan Batara di Batu Manyeneng Perahyangan Batara di Kedaton Perahyangan Batara di Tengah Mel Perahyangan Batara di Tuluk Biu Perahyangan Batara di Desa Tampurhyang Perahyangan Batara di Batu Karu Perahyangan Batara di Bantiran Perahyangan Batara di Pujungan Perahyangan Batara di Huluwatu Perahyangan Batara di Manisan Perahyangan Batara di Sakenan Perahyangan Batara di Margelaya Perahyangan Batara di Limang Sanak Perahyangan Batara di Delodpeken Dan Perahyangan Batara di Penghuluning Gelgel Demikianlah pemerintahan dinasti Warmadewa yang melibatkan catur tirta yang memberikan kemajuan di segala bidang kehidupan di Bali Dan peninggalan-peninggalannya serta ajaran sang catur tirta menjadi warisan yang tak ternilai sampai sekarang Terima kasih atas perhatiannya Salam Rahayu